What's up Rock and Roll? Selamat datang kembali di Tinjauan Design Mountain Bike. Kali ini kita akan ngebahas sepeda yang paling sering di request. Selalu ditanyain di setiap komen, di setiap konten gua. Kapan ngebahas sepeda ini. Sepeda High Pivot. Sebenernya ngomongnya sepeda High Pivot. Cuma kita bahasa Indonesia aja ya. Sepeda High Pivot. Siap-siap karena ini bakal panjang. Ini panjang. Belajarnya capek, ngejelasinnya juga bingung. Sang sepeda terlarang. So, apa sih sepeda High Pivot itu? Nah, sebelum ngebahas High Pivot, mendingan kita bahas sepeda dengan pivot pada umumnya. Jadi, biasanya pivot sepeda di mountain bike itu posisinya di deket BB. Nih gua kasih contoh deh. Frame old school nan berat. Pivot utama sebuah sepeda itu selalu letaknya deket BB biasanya. Nih, di sini pivotnya. Ini BB. Biasanya deket di sini. Jadi ini naik turun, bersumbu pada pivot utama di sini. Bukan yang atas ya, tapi yang ini. Ini sumbu utama pergerakan naik turunnya suspensi. Selalu deket BB. Dengan posisi pivot yang deket BB itu, itu membuat gerakan suspensi menjadi naik turun. Dan dia lebih cenderung naik dan ke depan. Karena dia sumbunya di sejajar dengan, hampir sejajar dengan as roda. Jadi naik lalu ke depan. Yang terjadi adalah sepeda ketika ngadepin benturan, dia akan ampul-ampulan. Ini contohnya. Nah, rata-rata pivot umum itu kan segini ya. Di sini nih. Pivot utamanya itu selalu di sini. Ya. Sehingga ketika ada benturan datang, set dari sini kan benturannya nih. Liatin ya. Perhatiin gerak CD ini. Apa lagi makin gede. Perhatiin gerak CD ini. Mereka lebih gede. Ampul dia. Perhatiin gerak CD ini. Kalau di High Pivot beda. Dia memposisikan si pivot utama jauh di atas BB. Menjadikan gerak rodanya tuh udah nggak naik turun Tapi ke belakang dan ke atas Gue contohin lagi pake CD yang sama Kalau pivotnya berada di atas High pivot Disini tuh biasanya pivotnya Perhatiin ya Perhatiin si gerak CD-nya Gerak circle ini Teg Gitu doang Stabil dia Stabil Karena geraknya ke belakang Karena ada disini sumbunya Kalau disini Geraknya bukan ke belakang kayak tadi Tapi naik turun Itu yang bikin beda Apa hasilnya? Wheel path atau gerak arah roda pada as roda ini Nggak ke atas loncat gitu Jadi nggak ampul begitu Tapi mundur ke belakang baru Ngelewatin Jadi dia searah dengan arah benturan Dia searah dengan datangnya benturan Ini bagus banget buat riding di jalan off-road Mau ajrut-ajrutan segimanapun juga Dia tuh Jadi lebih smooth Ban belakangnya sepeda ini Jadi bisa ngehandle Benturan berturut-turut Tanpa ngurangin laju sepeda Jadi gaspol terus gitu Glek-glek-glek gitu Kayak melangkahi setiap benturan gitu Bukan menabrak Tapi kayak melangkahi gitu loh Cuma Dia punya downside Nah Masalahnya justru terjadi Karena si wheel pathnya itu sendiri Ini kan begini ya Ketika dia Ke atas ke belakang dulu ini The plus Baru ke depan Ini membuat Rantai Ada chain growth Apa itu chain growth? Chain growth adalah penegangan rantai Yang berlebihan ketika si Ban belakang menjauh dari Crank Otomatis si rantai menjadi sangat tegang Dan ini membuat Pedal kickback Jadi ketika lu lagi Gaspol Itu Kaki lu Kayak ditendang-tendang Gedak-dak-dak-dak Dan itu Sangat tidak nyaman Itu Masalah utama pada high pivot Gue kasih contoh ya Gue pake karet gelang sama ballpen gue deh Ketika sumbunya relatif Sejajar Dan naik turun Ya dia panjangnya segitu-segitu aja Tapi ketika Dia berada Sumbu di atas sini Sehingga ini ada pergerakan ke belakang Lihat gak? Karetnya jadi melar Nah ini yang Kalau di sepeda Akhirnya terjadi Pedal kickback Set Menarik si rantai Sehingga si pedal yang ada di depan Menjadi ikutan ketarik Crank akan ikutan ketarik Pedal akan nendang ke belakang Lu jadi gak balance Body position bisa berubah Lebih gawat lagi adalah Ketika lu kompensasiin Pedal kickback itu Dengan lu tekan Kedepan justru Dilawan gitu Pedal kickbacknya Yang terjadi adalah Di belakang sedang melar Sedang menarik rantai Lagi memanjang Lu tekan disini Ini jadi amat sangat tegang Ketika ini super tegang Ini lock Ketika lock Suspensi itu gak Gak gerak Gak bisa bebas main Akhirnya praktis bisa dibilang Hampir kayak hardtail Lalu Buat apa ada suspensi Kalo ujung-ujungnya jadi hardtail Ya kan Disitu masalah terbesar dari High pivot bikes Lalu Apa solusinya Solusi pedal kickback Pada high pivot bikes Sederhana aja Itu dengan pasang Idler pulley Posisinya kan gini rantai Sementara Sumbu ada di atas sini Otomatis Gerakan akan begitu Akan memelar-melar terus Akan Narik-narik Si rantai terus Nah Posisi Idler pulley Itu justru di atas sini juga Yaitu dengan Get Membuat si rantai Jadi Lewat atas dulu Sehingga Ketika ini narik Bagian yang terpendek Yang ke arah crank Ini bagian ini Itu gak ngaruh Ini diem aja Ini naik turun-naik turun Ya sudah Gak masalah Ini idler pulley Makanya ditaruhnya selalu Dekat dengan Si posisi pivot utama Jadi dengan dia pasang Idler pulley di atas Dia bikin jalur baru Lebih panjang lagi ke atas Dan ngulur rantai ke bawah Sehingga ketika disini bergerak Narik-narik Dia lebih narik yang bawah Cage yang bawah Daripada narik Rantai yang nempel Ke arah crank Itu fungsi dari Idler pulley Tapi ada masalah baru lagi Dengan adanya Idler pulley Pedal kickback jadi hilang Justru terjadi Pedal bobbing Nguak 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 Yang selalu gue bilang Nguak Nguak Itu lah Jadi ketika lo nanjak Goes Yang ada makin berat Makin berat Makin berat Itu masalah Berikutnya Setelah Idler pulley Di install Maka dari itu Sepeda-sepeda high pivot Itu biasanya justru Sepeda DH Sepeda yang jarang ada pedaling Nah Lalu gimana caranya Supaya sistem High pivot ini Bisa ditaruh Di sepeda Yang non-DH Yang bisa dipakai Buat pedaling juga Dan di pedal dengan nyaman Gimana caranya? Yes Disinilah Sang sepeda terlarang Hadir Forbidden Bikes Gimana caranya? Gimana caranya? με Kikap開始 P seminar Terima kasih telah menonton 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 dibuka dengan harga 8.399 dolar Kanada atau sekitar 99 juta rupiah sementara untuk dreadnought dengan setup spek yang sama Shimano XT Fox sama E13 itu dipatok di harga 8.999 dolar Kanada atau sekitar 106 juta rupiah well actually sih not bad ya untuk sepeda canggih sepeda butik dengan teknologi yang dia kasih kayaknya sih untuk sepeda Sultan not bad harga segitu Nah kita bicara bentuk kita bicara design secara design sih gua gua nggak terlalu suka sama kotak-kotaknya dia ya maksudnya terlalu terlalu ngotak-ngotak gitu loh sudutnya terlalu tajam-tajam terutama kalau lu perhatiin sudut dari si cup menuju ke top tube tuh aduh kayak karena mungkin kebiasaan gua ngeliat 90 derajat gitu ya terus sebetulnya ini jadi tajam begitu alhasil sepeda tuh jadi kelihatannya kayak beke gitu kayak kontek kayak pendek apalagi si jalur rantai juga ngotak begitu kan jadi kayak sepeda kotak-kotak gitu jadi secara desain ya fungsional aja gua ngeliatnya lebih banyak ke teknologinya atau ke fungsinya gua lebih terpesona ke situ tapi gua masih tetep melihat ini sepeda desainnya lumayan aja siapa gue ya nilai tapi selera gua menganggap ini sepeda lumayan aja secara desain secara teknologi top lalu secara convenience kayaknya sih bakal ada PR banyak di maintenance kenapa karena di idler puli mechanical area di idler puli terus di rantai yang ngotak itu gua ngeliat kayaknya bakal banyak PR untuk maintenance disitu deh ngurusin case aja udah rempong gitu kan puli yang di deket RD ini tambah puli tambahan gitu di apa high defaultnya tapi kalau lu sultan ya tinggal taruh ke bike shop aja tolong maintenance ya selesai habis perkara oh iya lu juga bisa pesen frame set men jadi dia itu nyediain frame set Druid atau frame set Dreadnought dengan setup yang beda-beda ada setup Rearshocknya Fox ada Rearshocknya nah extoria ada yang Rearshocknya apa push industris atau apa gitu tapi ini Rearshock yang paling mahal dengan pilihan warna frame yang apa moodnya tuh 80s gitu loh jadi kayak tahun 80-an gitu jaman-jaman Top Gun back to the future warna-warna yang dipakai kayak gitu mencerminkan lah kira-kira pangsa pasarnya untuk usia berapa ya yang tahun 80-an lagi jaya-jayanya ya kira-kira untuk umur segitu deh gitu ini sepeda umur gua tuh gak cuci juga gue ngerakit sepeda giniannya gak sih seperti ini merakit forbidden dreadnought dari frame beneran ini ini frame ada di Indonesia seperti apa proses merakitnya hehehe udah 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 cukup segitu aja nanti kepanjangan videonya untuk video perakitan lihat episode berikutnya oke sekian dari gua guys semoga bermanfaat semoga menghibur semoga kasih referensi semoga bisa kasih knowledge tambahan oke I'll see you guys next episode oke i'll see you guys next episode Sub indo by broth3rmax